Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua sahabat sembako dimanapun anda berada berjumpa lagi teman-teman dengan channel info warung rakyat yang membahas tentang seputar persembagoan oke teman-teman untuk para sahabat pemula kali ini pembahasan kita adalah mengenai cara mengetahui keuntungan atau cara mengatur keuangan toko sembako teman-teman Oke teman-teman sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe comment share dan like Oke teman-teman untuk itu kita lanjutkan untuk membahas masalah keuangan teman-teman di toko sembako ini teman-teman yang pertama teman-teman kita harus mengetahui sumber pendapatan-pendapatan kita itu dari mana saja salah satu contoh kita itu buka toko sembako ini ada ada berapa istilahnya eh sumber pendapatan kita salah satu contohnya apakah kita juga sembari buka beriling atau jual pulsa token listrik atau melayani kayak paket prabayar gitu pulsa dan paket data dan token gitu nah terus sehabis itu apakah teman-teman jual pertalip juga nah itu kan yang kita jual seumpamanya gini sembako meliputi barang-barang sembako minuman rokok habis itu melayani pembayaran atau penarikan uang yaitu teman-teman teman-teman nyapang menjadi agen peling gitu kan nah itu kan sumber-sumber pendapatan di toko kita nah habis itu oke teman-teman nah habis itu apakah kita juga menjual pertalip teman-teman nah teman-teman teman-teman harus tahu sumber-sumber pendapatan yang masuk ke toko kita dari beberapa yang contoh yang saya sebutkan tadi nah untuk eh mah itu tadi sumber pendapatannya nah teman-teman juga harus tahu sumber-sumber pengeluaran di toko kita salah satu contoh kayak listrik gitu kan terus habis itu biaya kita sehari-hari itu sumber-sumber pengeluarannya nah itu teman-teman harus tahu bila perlu ada kalkulasinya perbulan gitu kan kalau untuk di tempat saya teman-teman kebetulan saya juga agen BRI link kan agen BRI link terus saya juga jual Pertalite terus saya juga melayani penjualan pulsa paket data dan token listrik nah kalau khususnya saya teman-teman khususnya disini agar manajemen kita itu rapi ya tapi memang sedikit agak ini agak ribet teman-teman agak ribetnya gini kalau saya dipisahkan teman-teman antara uang-uang sembako meliputi penjualan sembako kita nah plus rokok itu bedakan karena laci kita itu ada beberapa tempat gitu kan tempat uang gitu kan nah kalau saya sembako dan rokok itu ada laci sendiri kamar taruhlah kamarnya tempatnya terus Pertalite itu ada sendiri tempatnya terus yang paling diatasnya lagi itu masalah BRI link itu kalau saya dibedakan teman-teman dibedakan agar kita mengetahui kalau kita mau tutup itu itu salah satu contoh kayak pulsa ya itu saat di saldo berapa uangnya dapat berapa itu enak kita mengetahuinya kalau hasilnya uangnya atau uangnya dipisahkan teman-teman nah jadi saldo berapa uangnya ada berapa usahakan teman-teman ini kalau saya usahakan uang dari pulsa itu keuntungannya jangan dipakai teman-teman biarlah disitulah kalau saya saya taruh di lodong teman-teman saya taruh di lodong agak besar itu taruh disitu aja nggak usah dipakai buat makan atau buat apa disitu aja nanti kita puter lagi teman-teman kita belanjakan lagi kita top up lagi kalau saya akan top up ya pakai salah satu aplikasi kita top up kan lagi itu cara saya teman-teman agar bisa berkembang salah satunya kayak di sembako penjualan sembako rokok dan segala macam itu di sembako nah di sembako itu seumpamanya teman-teman pagi itu temen-temen saya itu menyiapkan waktu sebelum kita buka menyiapkan uang receh sebesar 200 ribu teman-teman ya nah 200 ribu nanti teman-teman waktu kita tutup globalnya berapa dalam laci yang sembako itu ya Nah dalam laci sembako itu seumpamanya dapatnya dua juta setengah atau tiga juta lah seumpamanya omset kita yang khusus sembako aja gitu ya Nah nanti kita potong yang 200 ribu nya teman-teman Nah kita potong yang 200 ribu nya teman-teman jadi omset keseluruhan kita potong modal awal kita yang pagi uang receh itu sebesar 200 ribu nah nanti sisanya itulah pendapatan kotor kita dalam satu hari satu malam kalau saya kan sekitar jam 12 belasan botongnya nah kita potong itu teman-teman nah tinggal teman-teman mau dipakai atau tidak yang buat yang keuntungannya itu seumpamanya ump dapat dua juta setengah seumpamanya akan sudah dipotong orang yang modal awal pagi itu 200 ribu nah tinggal teman-teman ambil seumpamanya 10% atau 7% cuma rata-rata biasanya orang tuh 10% nah teman-teman Nah itu terus habis itu di BRI link kalau saya teman-teman Alhamdulillah ya kompetnya lumayan di BRI link itu teman-teman itu saya catat teman-teman transaksi transaksinya saya catat sesuai dengan saldo cashnya ada berapa saldonya ada berapa nah itu masalah BRI link itu nanti kita bahas di video berikutnya lain video nah itu teman-teman terus di pertalit teman-teman kalau teman-teman jual pertalit juga itu usahakan uangnya dipisah teman-teman jangan dicampur keseluruhan uangnya itu dipisah jadi kita ngerti penjualan pertalit hari ini dapat berapa dan keuntungannya berapa kalau pertalit itu teman-teman kalau teman-teman dipisah keuangannya itu sebenarnya sangat mudah kita mengetahui keuntungannya seumpamanya pertalitnya modalnya kita 11500 per liter terus kita jual 12500 berarti kan kita per liternya dapat keuntungan 1000 nah tinggal di krus aja hari ini dapat berapa gitu kan terus teman-teman kalau teman-teman mau menabung nah usahakan teman-teman ya nabungnya kita toko sembako itu bukan nabung bentuk cash teman-teman nabungnya bentuk barang seumpamanya kita ada eh keuntungan lebih ya sudah dipotong untuk kita ambil untuk kebutuhan sehari-hari ada uang sisa nah itu cepat diusahakan di belikan lagi dibelanjakan lagi ke barang teman-teman nah salah satunya kita belanjakan ke rokok nambah rokok atau nambah barang apa nah itu sangat berefek positif teman-teman lama 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 barang yang ada di toko kita nilainya ini bertambah teman-teman nah kalau kita ada kelebihan keuntungan pelan-pelan kita lengkapi barang dagangan kita oke teman-teman sementara itu dulu konten kita pagi ini terima kasih teman-teman sesama pemula yang sudah menyimak mudah-mudahan teman-teman yang pengusaha toko sembako dilancarkan rezeki nya dilariskan dagangannya inget teman-teman Hiroshima hancur karena bom warung hancur karena bon nah kalau bisa kita jangan kasih bon itu punnya utama toko sembako Oke teman-teman Terima kasih atas partisipasinya terus ikuti video-video saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih